baik disini kita akan mencari titik potong antara dua garis atau yang sering kita kenal dengan sistem persamaan linier dua variable yang kita cari adalah titik potongnya oke kita buka dulu geogabra nya muncul seperti ini kalau kita lihat disini ada dua sistem persamaan linier yaitu min 1x plus 2y sama dengan min 1 yang persamaan kedua adalah min 3x plus min 3 min 1y sama dengan 1 dan titik potongnya kita dapatkan 0, min 1 sebenarnya kita bisa merubah nilai koefisien koefisiennya dengan memindah slider yang ada seperti ini nah ini jadi kita A1 nya pada persamaan pertama A nya adalah 1 terus B nya adalah 3 dan C nya misalkan kita kasih 6 jadi 1x plus 3y sama dengan 6 sedangkan persamaan yang kedua misalkan kita ubah menjadi katakanlah A nya adalah min 12 B nya adalah 7 dan C nya misalkan kita kasih 20 maka kita dapatkan persamaan yang kedua adalah min 12x ditambah 7y sama dengan 20 kalau kita lihat di grafiknya kita dapatkan disini adalah pada titik potongnya adalah 0,2 sehingga sebelahnya disini kita bisa merubah sesuai dengan keinginan kita untuk mencari titik potong dua garis dengan merubah slider ini untuk koefisien A, B, dan C nya oke terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati